Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Berjumpa kembali dengan Renungan Patinan GKC Purwantoro Selasapon 30 Juli 2024 Bersama saya Ika Aprilianti dari Pepantan, Bulukerto Renungan pada pagi hari ini terambil dari Masimur 90 ayat 12 Demikian bunyi firman Tuhan Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Haleluya, Amin Judul Renungan pada pagi hari ini memberi waktu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Bagaimanakah kita mendifinisikan waktu? Sebagian orang menganggap waktu adalah uang untuk menggambarkan nilainya yang berharga Atau mungkin juga karena adanya waktu yang menghasilkan uang Ada pula orang yang menganggap waktu adalah kesempatan-kesempatan sepanjang hidupnya Yang jelas sebagian besar orang akan setuju bahwa waktu sangatlah berharga Hanya orang-orang bodohlah yang tidak menghargai waktu Tuhan pun juga menghargai waktu Perhatikan bagaimana Allah mengatur waktunya saat menciptakan dunia ini Ia tidak bekerja serampangan atau tanpa keteraturan Segala sesuatunya direncanakan dan dilaksanakan dalam waktu yang teratur Karya penebusannya, bangkitannya, bahkan kedatangannya kembali sudah diatur waktunya Bayangkan, bila Allah yang hidup dalam kekekalan saja begitu menghargai waktu Bukankah seharusnya terlebih lagi kita yang hidup hanya sementara di dunia ini? Karena waktu sangatlah berharga, sudah seharusnya kita menggunakan dengan sebaik-baiknya Semestinya kita memikirkan dan merencanakan penggunaan waktu Ibarat kita mengatur uang kita untuk masa depan Bahkan lebih lagi Karena hilangnya uang masih mungkin bisa dicari lagi Tapi hilangnya waktu tidak bisa mungkin bisa kita dapatkan kembali Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita harus memikirkan berapa pentingnya kita menyediakan waktu Untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap hari Alkitab jelas merupakan penuntun utama agar hidup kita berkenan kepada Tuhan Sia-sialah hidup kita di dunia ini Bila ternyata pada akhir hidup kita nanti Tuhan membenci perbuatan kita selama hidup di bumi Mari kita buang hal-hal yang selama ini ternyata menyanyiakan waktu kita Kita tidak akan pernah bisa memberi hadiah yang lebih baik bagi orang yang kita kasih Selain memberikan waktu kita Kita tidak bisa mengasihi orang lain dan Tuhan tanpa memberikan waktu bagi mereka Memberi waktu sama artinya dengan kita memberikan jatah umur hidup kita yang berharga Amin Kita berdoa Setelah puji syukur dan hormat kami naikkan di hadiah renungnya Bapak Ajar kami Tuhan untuk kami bisa menghargai waktu agar kami bisa menggunakan sebaik baiknya Agar kami bisa lebih mengasihi sesama dan terlebih mengasihi engkau Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin